Oke Sobat, ini lagi jalan-jalan di mesin cuci di kulkas 2 pintu yang harganya 4-5 juta Nah, hari ini saya akan merekomendasikan kulkas 2 pintu apa aja dan merek apa aja yang cocok buat para ibu-ibu yang lagi cari kulkas harga 5 juta Nah, ini di depan saya sudah ada, ada Sharp, ada Panasonic, ada LG, ada Samsung, dan merek lainnya pun ada di sana, ada Electrolux, nanti kita lihat ke sana ya Nah Sobat Electronics, sebelum kita mereview, lebih baik jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau beli barangnya tinggal di cek di deskripsi di bawah ya Ayo tungguin Oke Sobat, nah ini kita mulai dari harga 4 jutaan Yang rekomendasi dari saya adalah yang paling laris di toko kita itu ada Sharp Nah, ini dia Sharp tipenya 326 XGMR, harganya 4 jutaan Dia ada 3 warna ya, merah, silver, dan juga hitam Seperti ini dia ada garis-garis di tengahnya tuh, seperti itu Harganya 4 jutaan, murah, dan juga sudah di labeli majelis ulama atau halal Seperti ini ya, nah ini untuk keterangan Liternya 2 sekian, wattnya 100, harganya 4 juta, dan juga sudah mendapatkan rekor muri Ekor muri ini untuk yang punya plasma cluster ya Jadi, untuk yang belum masih di bawah itu Mas, dalamnya seperti apa? Oke, kita lihat dalamnya seperti ini Nah, dengan tampilan yang cukup luas, di atasnya ini ada freezer-nya, dan juga dia punya ice maker-nya ya Tempat ice-nya, ini buat freezer, ada satu tempat penyimpanan Di kanannya ini ada selfie-nya 1, 2, dan di bawahnya ini kulkas biasanya, ada sudah nano-diodizer Jadi, ini khusus ruangan freshroom ya, di sini Dan ini bawahnya seperti ini Ini tampilan dari sampingnya Tempat telur, ini penyimpanan buat apa aja lah, bebas Ini juga bebas buat apa aja, terserah Seperti itu Mas, dalamnya yang warna silver bagaimana? Ya, sama aja Kayak tadi ya Nah, di atasnya ini dia punya yang inverter yang tadi bisa tahan ini Punya rekor muri Nah, ini dia tampilannya warna Sama sih, warnanya ada juga yang warna merah, warna abu Nah, cuma ini bedanya, dia adalah GTX inverter Mas, untuk wattnya berapa? Wattnya sama Hanya bedanya, dia kalau sudah standby, si GTX inverter ini turun sampai 65% Sehingga kalau udah dingin, si kulkasnya dia cuma 35 Watt saja Nah, ini warna silver Garis-garisnya sih mirip-mirip dengan yang merah Kalau sobat elektronik ada display-nya, melihat display-nya tuh ada garis-garis ke sini Ini juga sama Yang lebih jelas tuh yang ini nih, yang punya abu-abu Nah, ini juga dia sudah Paling premium ya, kalau misalkan yang sudah punya GTX inverter ini Dia lebih hemat 23% dibanding dengan yang biasa Dan 13% lebih dingin Nah, dia men-tagline kan juga ada nano deodorizer Temperate glass LED lamp Top brand Ini tentang reward-rewardnya Mas, dalamnya bagaimana? Sama Tuh Dalamnya ya sama ya Sama seperti yang tadi Di sebelahnya Ada rak telurnya juga sama Ini juga sama Seperti itu Lanjut kita ke merek kedua Panasonic Merek-merek legendaris Yang orang-orang tua kita dulu tuh yang sangat suka tuh merek-merek lama Ini tipenya NRBB21Q Harganya 5 jutaan Ini logo Panasonic-nya Dan ini Watt-nya juga ada di 94 Watt Ada dikit ya Kalau hitungan uang ya Sama lah Oke Ada tampilan warnanya hitam Ini ada warna hitam dan warna abu Hitamnya Ada Pegangannya tuh seperti list Melengkung gitu ya Kesana Warnanya hitam Pool Dan bahan ininya Temperate Oh ini plat ya Kalau yang sub Dia temperate glass ini Kalau yang sekarang-sekarang sih ini Cuman ini gak bisa dipakai magnet-magnet gitu Kalau ini bisa Eh Dalamnya seperti apa Dalamnya Ini sih Lebih kecil dibanding dengan yang punya si Sub ya Ini 224 Sub itu 256 Mungkin harganya bisa Menyesuaikan ya Dengan promo toko Nah ini dalamnya Ada tulisan Super Big Freezer Ada selfie Ada ice maker-nya juga Sama Lalu juga Ada Prime press Ada selfie Satu dua Dan disini ada tulisan Agi clean Ini bisa diatur ya Repergator Temperature control Temperate Sama Dan ini Selfing Sampingnya ya Mulai dari Dan juga Bawahnya Ini keterangan untuk Refregrantnya Panasonic itu dia bikin sendiri ya Si Apa namanya Pendinginnya Pakai frewan Dan lain-lainnya itu Oke Ini Panasonic Yang berikutnya ada LG GC22 SLB Harganya mirip-mirip Panasonic Ini dia 5.400.000 Tipenya GNG 22 SL CB Ini salah ya Ini 200 Literan Sama kayak gini Soal tingginya juga sama Salah menulis Deskripsi saja Tampilannya warna Silver Dengan Apa Tagline Smart Pertem kompresor Galaxy 10 tahun Dan ini Wattnya jauh lebih rendah Dibanding dengan Yang punya Tadi sebelumnya 900 92 94 Ini 70 Lebih rendah lagi ya Kita buka Dalamnya Oh belum Luarnya belum ya Ini silver Bahannya plat Logo LG nya Bagus Lebih Kelihatan Elegan Dan ini Pegangannya begini ya Tentukannya tidak berubah Dari sejak Beberapa tahun lalu Seperti ini terus Tampilannya Nah Dalamnya seperti apa Oke Coba dilihat deh Beda ya Menurut saya sih beda Dari tampilan Quality Bukan quality ya Terlihat lebih Elegan Dan mewah aja sih Untuk LG dalamnya Nah ini Coba kita bandingkan Dengan yang tadi Panasonic dulu Ini kita buka aja deh Tampilan bentuk Kaca ininya Terus ininya Terlihat agak beda Kita bandingkan Dengan yang Ini Tuh Putihnya putih banget Sup Kalau untuk si Panasonic Agak ke Peti gading Gini Dan ada LG Tampilannya gini Ya Sobat bisa menilai lah ya Tampilannya dalamnya Seperti ini Presernya Ada Keterangan Door Cooling Terus juga Disini ada keterangan Untuk Spesifikasinya Yang detail ya Informasi produk Dibuat di Indonesia Ice Makernya Lebih Enak Dipegang sih Kalau menurut saya ya Cuman Silahkan sobat Menilai aja Dan Dalamnya Ada rak yang bisa ditarik Cuman dia gak punya penutup Disini Tapi dia ada di bawah Tung Ya Terus tampilan ininya juga Door Cooling Terus Itunya Dingin Bisa diatur Sampai Ketingkat ketujuh Dan Ada Apa ya Buat Humidity control Nah Tampilan sampingnya Seperti ini Silahkan lah Sobat Nilai Dan yang berikutnya Ada merek Samsung Tipenya RT22 FAR BDSA Sebenernya tinggi tipe lama ya Harganya 5 jutaan Nah ini tampilan fisiknya Mirip-mirip dengan LG Cuman warnanya lebih muda Dan dia punya Garis-garis Kecil ya Lebih terlihat Tampilannya Silver tua Silver muda Lalu untuk Ininya Logo Samsung Disini Terima kasih Terima kasih. 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 Display seperti ini. Cuma ini yang gedenya ya. Yang kecilnya ada. Bagus tuh ya. Bisa ngaca. Ada garis golden di sampingnya dengan tulisan Magic Cooling. Logo Aqua di sini. Tuh ini mainnya Twin Inverter. Beda lagi. Dalamnya gimana emas? Itu Magic Cooling. Dan sampingnya seperti ini. Ini Magic Room namanya. Beda-beda ya. Tiap brand tergantung dari mereka mau manggil apa. Intinya sih tempat penyimpanan yang ada di dalam untuk membuat makanan tidak tercampur baunya dengan makanan lain. Nah dia pakai teknologi 360 cooling. Terus juga di sini. Sebenarnya bersama ya basicnya. Humidity control. Terus teknologi udaranya. Teknologi mesinnya. Ada beda-beda panggilan. Nah sekarang tinggal sobat elektronik tuh mau yang mana. Sesuaikan. Kalau saya. 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 Harga murah ya oke. Cuman kalau disuruh pilih saya. Bukan saya fanatik ke satu brand ya. Tapi kalau lihat dari quality control dan lain-lainnya tuh. Ini nih. Antara dua ini deh. Ya kalau itu dari saya sobat elektronik mau yang mana silahkan cek di komentar. Atau ada yang mau ditanyain silahkan hubungi admin ada di deskripsi. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax